Intro Ratusan warga yang tergabung dalam komunitas grid Bandung mengelar bebersih kota untuk mewujudkan Bandung bersih, hijau dan berbunga. Acara yang digagas oleh grid Bandung ini menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Bandung ke-212 dengan serentak di 30 kecamatan sekaligus memperingati Hari Kebersihan Dunia. Berlokasi di kawasan Taman Tegalega, Kota Bandung, ratusan masyarakat yang tergabung dalam grid Bandung mengelar bebersih kawasan kota di Hari Kebersihan Dunia atau World Clean Day. Pembersihan dilakukan juga mulai dari pintu masuk taman, Trotoal Jalan, sampai sepanjang Jalan Otiska, BKR, dan Muhammad Doha. Selain dalam rangka Hari Kebersihan Dunia, kegiatan grid Bandung ini menjadi rangkaian Hari Jadi Kota Bandung yang ke-212. Para peserta tampak antusias dan bersemangat dalam melakukan bebersih sampah yang ada di kawasan Tegalega. Menurut Ketua Grid Bandung, John Sumual, kegiatan ini rutin dilakukan agar menjadi inspirasi dan mengajak seluruh warga Bandung untuk semakin cinta dan menjaga lingkungannya. Buat Green Clean Update yang dilakukan di seluruh dunia dan di seluruh pelasap di kota-kota di Indonesia, maka juga dalam rangka ulang tahun AJKB ke-212, Kota Bandung, maka kemudian hari ini kami melakukan kegiatan bebersih Bandung yang kami fokuskan melakukan pembersihan di Tegalega. Kegiatan ini sebetulnya adalah pembersihan kedua yang sebelumnya kami sudah lakukan di tanggal 12 Agustus di sekitar alun-alun gedung Merdeka, Jalan Beraga, sampai ke Balai Kota. Kabungan dari seluruh gereja-gereja di kota Bandung. Dalam Grid Bandung, kami tanggalkan semua baju kami. Jadi kami tidak perlu dari gereja mana, ya. Mau dari Rehobot, mau dari gereja Pasundan, mau dari gereja Betel, mau dari BKI, dari manapun, ya. Tidak masalah, ya. Tapi kami semua berkepul di sini menginspirasi warga Kota Bandung dan juga anggota-anggota gereja, ya. Bahwa kami juga menjadi bagian dari Kota Bandung dan kami memberikan contoh. Kota Bandung ini tempat kita tinggal bersama yang harus kita cintai. Lebih kurang begitu. Terima kasih. Hari ini, tanggal 17 September, sebetulnya memang kegiatan ini, Great Bandung Bebersih Kota, itu satu kegiatan yang kami lakukan bersama-sama serentak dengan World Cleanup ini. Kami ingin melihat Kota ini menjadi bersih, indah, cantik tentunya. Dan yang pasti, kesepakatan, keserentakan semuanya mengerjakan sesuatu yang positif bagi Kota ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa Kota ini menjadi Kota yang bagus, Kota yang benar-benar mewujudkan suatu harapan di mana kita semuanya, tanpa memandang segala perbedaan apapun, kita bisa bersatu, bergerak bersama-sama untuk membangun Kota ini. Salah seorang peserta mengaku, meski bukan berasal dari Kota Bandung, namun dirinya sangat peduli dan mencintai Kota Bandung. Kota Bandung ini semakin bersih, indah, dan dimatang oleh masyarakat. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Sekolah atau apa? Kuliah. Iya, kuliah. Iya, di STT Karisma Bandung. Suka dengan suasana Kota Bandung? Sangat suka. Ya, suka. Dengan kemampuan-kemampuan, cuacanya. Untuk pemanfaatan sampah organik, Grid Bandung juga menggelar penukaran sampah dengan voucher yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Acara ini akan rutin digelar dengan melibatkan masyarakat luas menuju Bandung yang lebih indah dan sejahtera. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshan melaporkan. Jawa Barat, Bung, Jawa Barat, Bung, Jawa Barat, Terima kasih.